Alhamdulillah kipas ini sudah bisa berputar dengan normal pembali kipas ini saya modip sedikit ya kita tambahin kelahar atau bearing ya biar putarannya lancar yuk simak videonya ya awalnya kipas ini mati total ya keadaannya macet gitu ya asnya diputar pakai tangan juga macet ya mungkin asnya atau posingnya sudah awus ya terus otomatisnya si keringnya jadi putus ya jadi kipasnya mati total ya jadi guys ini asnya sudah keras sekali ya jadi sudah bisa dipastikan ini fiusnya mati juga ya putus gitu ya karena aliran strumnya masuk terus as tidak berputar menyebabkan fiusnya putus ya jadi kondisi gulungan dinamonya masih aman ya karena ada fius disitu ya ada si keringnya kita bongkar ya dalamannya ya buka ini bawa dia keempatnya ya terus kita congkel nah ini guys ya dalamannya ya kotor sekali guys ya ini udah saya bersihkan ya jadi udah saya dielap dulu dielap ya udah saya bersihkan pakai kuas buka baut yang ini yang ini bautnya buka ya baut semua baut ya biar gampang gitu ya biar leluasa ini keempat bautnya buka ya terus itu juga yang bagian putaran kanan kirinya dibuka juga ya karena kita mau ganti pakai berin ya pakai klahar jadi harus dibongkar semuanya bautnya jadi kita servis bukan hanya asal Hai mutar doang ya kita memberi kepuasan kepada pelanggan ya biar dipakainya awet ya bisa ini servis kipas paling ribet dia cuman hasilnya bisa dipandingkan ya tidak mengecewakan ya hasilnya ini guys ya lepasnya ya wuhh macet sekali guys ini saya amplas dulu ini ini dalamnya kotor sekali ya kayak debunya tebal banget tau ini gulungannya ya posisinya piusnya ada di gulungan nempel ya jadi piusnya kita sambungkan aja ya kabelnya karena saya stok lagi kosong ya jadi saya sambungkan langsung aja ya piusnya ya terus kita ganti bosingnya ya pakai klahar ya nah ini guys ya kalarnya ya klaharnya ukurannya biasanya 608 Z udah pas ukurannya ya untuk 8 in ya raya nya ya untuk as 8 mm ya maksudnya ya bukan 8 in 8 mm ini guys ya nih kaki piusnya ya sudah saya keluarin ya ini kalau ada pius yang baru tinggal ganti aja ya tinggal sambungin kakinya cuman saya lagi nggak ada stok saya sambungkan aja langsung ya oke guys nih kipasnya ya ini udah dikasih solasi ya ini solasinya tiga lapis ya ngepress banget jadi biar langsung lancar ini bearingnya sudah saya kasih seng ya dudukannya gitu ya nah ini dudukannya dari sengnya sama kawat ya jangan lupa ya di amplas dulu ini bagian ininya ya terus kasih lem dulu sedikit dulu ya jangan banyak-banyak ya yang penting bisa nempel aja dulu ya setelah kasih lem sedikit kita kecengan kembali bautnya yang 4 ini ya terus kita biarin dulu selama 10 jam lebih ya lebih lama lebih bagus ya biar lemnya merkat kuat gitu ya taruh lah kurang lebih 15 menit ya jadi biar lemnya mantap gitu ya kuat gitu ya tidak cepat lagi ini setelah ini saya taruh dulu ya selama kurang 15 menit nah ini dia udah 15 menit kemudian ya saya mau bongkar ya ini saya pakai tanda panah ya biar nggak keliru nantinya biarnya salah soalnya kalau salah naruh nanti jadi nggak persisi gitu ya kalau pakai tanda begitu udah pasti nggak bakalan salah ya ada tandanya gitu nah ini tanda panahnya ya ada tiga nih lurus ya biar nggak salah kadang-kadang kita lupa udah keras lemnya ya baru sedikit tuh ya belum banyak lemnya ya nah ini guys kita copot kenungan baru sedikit ya lemnya ya jangan lupa ini lakuannya solasinya dicopot juga ya ini tiga lapis guys jadi kalau dua lapis masih longgar kita tambahin lagi ya satu lapis biar press gitu ya ini cara ini ya biar awet lepasnya ya nah ini kita tinggal tambahin lem ya yang agak banyak biar kuat ini baru sedikit ya bersihin dulu sedikit-dikit ya jangan sampai ada yang kena tengahnya ya hati-hati ya ini dalam mengeluarkan dinam ya karena kesengel dikit aja bisa terluka gitu ya itunya luka gitu kita tambahin dulu lemnya ya ini lem merk cina ya tau merk apaan ya bikin aja yang buat satu dulu ya takutnya gebruk ring gitu ya dikira-kira aja yang penting buat satu dulu cukup ntar tinggal nambah lagi buat yang satu lagi kocek-kocek ya biar merata ya campurannya satu banding satu ya yang putih satu yang hitam satu ya ini kondisinya setelah di amplas ya kalau nggak di amplas takutnya lemnya nggak nempel gitu ya nggak keras gitu ya nggak kuat gitu kalau ini udah di amplas dulu jadi mungkin mudah-mudahan kuat gitu ya setelah di lem dua-duanya begini ya kita simpan dulu selama kurang lebih 20 menit ya biar biar keras biar lemnya keras banget gitu ya lebih bagus 24 jam aja ya simpan dulu jangan dulu dicobain gitu ya pasang dulu baut-bautnya semua terus kita simpan selama 24 jam jadi biar mantap gitu ya ini guys ya dua-duanya udah ya udah saya kasih lem ya pembayaran juga lemnya habis banyak ya jadi biar nggak dua kali kerja gitu ya ini guys nih hati-hati ya pasang ini kabelnya takut ketarik ya karena kalau udah lama jadi rapuh gitu ikat-ikatannya ya kalau ketarik bisa copot gitu masukkan bahan-bahan ya nah gitu ya awas jangan terbalik ya yang as yang panjangnya untuk depan ya as yang pendeknya untuk bagian belakang ya nah gini ya ini yang panjangnya depan yang pendeknya buat belakang ya jangan sampai salah ya biar nggak dua kali kerja ini masukin ya tanda panahnya nih udah lurus ya nggak bakalan salah kalau udah pakai tanda begini ya tinggal dilurusin terus kita kasih baut 4-4 nya ya pasang semua aksesorisnya terus kita simpan selama 24 jam maksimal gitu 30 menit juga nggak apa-apa sebenarnya ya cuma kalau pengen lebih bagus ya 24 jam ya jadi lemnya keras gitu ya nggak bakalan geser lagi nah ini ya empat-empatnya pasang ya ini jangan kenceng dulu ya sedikit-dikit dulu kalau udah keempatnya dipasang baru dikencengin semuanya memang ini cara servis begini cukup ribet juga ya tapi lihat hasilnya sangat memuaskan ya setelah dipasang baut semuanya kita tes dulu ya pakai tangan mutarannya wajib enteng ini ya nah ini harus mutarannya harus enteng gitu ya kalau misalkan seret harus diulang lagi gitu ya belum presisi gitu ya nah kalau udah begini itu udah presisi pasti bagus lah udah enteng begitu ya setelah diganti bearing atau kelahar alhamdulillah kipasnya ya servisan saya bagus itu ya semuanya ya alhamdulillah tidak mengecewakan ya belum ada yang komplain ya ini harus wajib enteng ini ya kalau cuman sekedar asal mutarma ya gampang ya tinggal kasih minyak doang ya sama ganti pius udah normal kembali cuman ya begitu tidak awet ya kalau ini bener-bener awet ya ini guys ya ini udah 24 jam saya cobain dulu ya saya tes langsung alhamdulillah kipasnya kenceng anginnya ya bisa dibandingkan dengan kipas baru ya anginnya ya ini lebih kenceng juga sama soalnya mutarnya enteng yang pakai kelahar ya terimakasih semuanya telah menonton wassalam